selamat menikmati di rumah bandung ya dan ini pagi-pagi aku langsung aja mau bikin sarapan nasi goreng kayak gitu nah untuk bumbunya juga karena gak ada ya teman-teman disini cuman ada bawang merah yaudah aku pakein bawang merah aja terus aku juga pakein telur orak ari kayak gitu nah setelah itu tinggal dimasukin aja nasinya terus aku mau tambahkan kecap juga ya pokoknya ini tuh nasi goreng super simple sederhana banget oh ya teman-teman gimana nih kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan juga selalu dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya terus aku juga mengucapin makasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah selalu mendukung atau support channel aku sampai sekarang ini mudah-mudahan kedepannya channel aku bisa terus makin berkembang dan juga mudah-mudahan teman-teman gak bosen sama video-video aku oh ya teman-teman ini untuk nasi gorengnya udah mateng lanjut aja nih aku mau ngasih sarapan buat rapan karena rapan tuh masih gak enak badan ya teman-teman pokoknya pas nyampe ke sini tuh cuacanya mungkin karena dingin terus kita juga kan sempet keujanan di jalan kayak gitu jadi rapan tuh demam gitu ya teman-teman dan alhamdulillah sih gak kejang ya biasanya rapan tuh kalau panas udah pasti kejang gitu ya nah teman-teman ini di siang hari aku udah ke warung dan ini aku beli sayuran karena di warung gak ada apa-apa katanya sih belum belanja gitu ya teman-teman karena lumayan jauh juga kalau ke pasar nah disini aku beli brokoli aja terus aku mau tambahkan bakso kayak gitu ya teman-teman dan untuk bumbunya disini aku pakai bumbu yang yang simple ya disini aku pakai bumbu racik sayur sop aja gitu gak aku tambahin bumbu-bumbu yang lainnya paling kayak penyedap rasa gula garam mecin udah sih kayak gitu disini aku gak pakai bawang-bawangan ya teman-teman karena barusan aku nanyain katanya gak ada lagi pada kosong dan belum ke pasar lagi kayak gitu nah oke teman-teman disini untuk sayurannya mau lanjut aja aku cuci dan ini aku nyucinya karena gak ada wasapel ya teman-teman jadi aku nyuci di kamar mandi kayak gini tapi gak apa-apa ya yang penting pakai air bersih dan ini aku pakai airnya juga bukan dari baknya ya aku dari ini ya dari kerannya langsung gitu ya karena ini kan buat makanan terus aku juga buat masaknya ini pakai air aqua ya teman-teman karena air disini itu katanya gak bisa diminum ya mungkin sebagian warga-warga sini pakai air ini buat diminum buat dipakai masak cuman kalau misalkan aku aku sih gak berani ya karena kata paman yang tinggal disini katanya ini gak bisa diminum ya airnya sudah terkontaminasi atau apa gitu ya teman-teman jadi yaudah disini aku pakai air aqua aja nah dan ini untuk sayurannya aku rebus kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng atau minyak sayur kemudian aku tambahkan juga bumbu raciknya ada gula garam udah sih kayak gini aja ya teman-teman nah dan ini aku pikir bakalan gak enak ya tapi ternyata lumayan juga gitu rasanya dan alhamdulillah rapan juga suka ya teman-teman mau makan kayak gitu nah oke teman-teman karena ini udah disiang hari aku lanjut mau ngasih rapan makan lagi karena hari ini aku gak kemana-mana jadi aku nungguin di rumah gitu ya teman-teman karena suami sama mamang itu lagi pada pergi ke kebun kopi katanya mau ngelihat-lihat gitu ya mau lihat perkebunan kopi kayak gitu karena aku kan gak ikut bawa rapan gitu kan rapan juga lagi gak enak badan jadi yaudah aku hari ini bener-bener diem aja di rumah kayak gini nungguin rapan sembuh ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati teman-teman disini udah sore hari lanjut aja aku mau keliling-keliling sekitaran rumah gak jauh-jauh ya karena disini banyak banget balong kayak gini ya teman-teman pokoknya ini hampir setiap rumah pasti ada balongnya ya teman-teman udah gitu ditanemin ikan yang besar-besar juga gitu pokoknya banyak banget ikan-ikannya selain itu airnya juga bening karena menurut atau kata warga sini ya teman-teman airnya tuh ini langsung dari pegunungan ya nih pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri untuk airnya ini bener-bener jernih banget pokoknya ini seger tapi aku juga gak tau kenapa ya karena air sejernih atau sebening ini kenapa gak bisa dipakai buat minum ya gak tau kenapa ya teman-teman mungkin karena disini kan area perkebunan pertanian kayak gitu mungkin udah terkontaminasi sama apa ya pupuk-pupuk atau apa sih gitu ya aku gak ngerti obat-obatan buat sayuran tanaman kayak gitu mungkin ya teman-teman tapi sebagian orang-orang sini juga bukan sebagian lagi sih hampir semua warga sini juga memakai air sini untuk konsumsi sehari-hari sih teman-teman nah teman-teman disini aku lanjut aja ya mau bikinin mie ini buat bapak karena bapak masih ada di rumah terus aku juga gak ada apa-apa disini jadi udah aku bikinin mie goreng aja kayak gitu karena bapak mintanya dibikinin mie goreng dan disini juga aku gak pakein saus padahal bapak tuh seneng banget gitu ya makan sama saus ya udahlah disini aku masaknya seadanya aja oke teman-teman ini untuk mie nya udah matang dan itu bapak juga udah langsung makan bapak gak mau katanya pake nasi kayak gitu nah oke teman-teman mungkin sampai disini dulu aja ya video dari aku kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu menonton jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati